Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menambahkan keumpulan pada halaman skematik pada autodex icon 9 pertama-tama teman-teman bisa cari eh apa namanya icon add part pada jendela samping-jendela bagian samping bisa klik disini kita coba membuat power supply 12 power supply 5 volt 2 ampere pertama teman-teman cari transformator ultrafo mengkrabu pakai ini kemudian tanpa part lagi kompon lagi dioda dioda 2 ampere berarti bisa lainnya 1n5 1n500 perusahaan berarti 1n400 kosong-kosong dioda pakai empat dioda dioda terus kapasitor kapasitor kapasitornya kita bisa pakai 1000 mikrofarad atau 2200 mikrofarad kapasitor cari di rcl resistor kapasitor dan induktor kapasitor dan induktor karian kapasitor nonpolar kapasitor nonpolar 100 nano di kapasitor ada dua, ada standar Eropa dan standar Amerika standar Eropa simbolnya seperti ini, simbol skematiknya standar Amerika seperti ini, simbolnya terus cari kapasitor polar batin ini, standar Eropa 2200 diameternya 10, antara 10 sampai 8 ini, terus voltek regulator teman-teman bisa pakai kalau 2 Ampere berarti AM LM 1805 cari di Vreg atau Vregulator nah ini sudah banyak LM 1805 48 XL cari ini terus tambah kapasitor lagi di output setelahnya setelahnya voltek regulator fungsi dari kapasitor ini untuk memfilter tegangan agar keluarnya itu halus dan tidak ada noise-nya sama sekali atau minimalisir noise dari tegangan yang keluar dari ini 7805 kapasitornya cari diametri yang 8 mili 5 kapasitor 5 6 7 6 8 9 terus tambahkan konektor screw atau jambernya konektor atau pin hidernya teman bisa pakai udah banyak sekali konektor kon kon gini konektor yang saya pakai ini konektor ptr yang kedua untuk input AC dan input DC nya setelah selesai tambahkan lebih sambung sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati